Halo guys, balik lagi dengan kami Pata disini Nah, jadi di video kali ini gue bakalan bahas tutorial guys Nah, di video kali ini gue bakalan jelasin gimana cara hemat live streaming dari handphone kalian ke PC kalian tanpa menggunakan video capture dan tanpa menggunakan aplikasi seperti Apollo Mirror dan lain-lain yang menggunakan Wifi untuk mirroring guys ya Bang, kalau lu tidak pakai video capture jadi pakai apa lagi dong bang? Pakai kabel data guys jadi kalian cuma pakai kabel data aja itu kalian sudah bisa mirroring handphone kalian mulai dari layar dan audionya itu kalian bisa mirroring guys tanpa pakai video capture jadi biar kalian itu lebih hemat budget untuk live streaming guys Nah, sebenarnya video ini sudah pernah gue bahas ya yaitu menggunakan aplikasi SCRCP tapi di video itu gue belum menjelasin gimana cara untuk menghubungkan audionya dengan menggunakan aplikasi yang sejenis guys dan itu cuma menggunakan kabel data doang guys kalau yang kemarin itu kan gue menggunakan kabel out gitu ya untuk menghubungkan audionya atau bisa pakai Bluetooth juga tapi di sini kita cuma menggunakan satu aplikasi doang dan satu kabel data doang guys karena namanya itu SCRCP ya biar lebih enak ngomongnya gue sebut saja sound copy ya atau screen copy kalau screen untuk layar sound copy untuk audionya gitu guys nah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita bahas inti dari videonya ini guys oke, jadi yang pertama gue bakalan bahas dulu adalah screen copy guys ya nah, untuk screen copy aplikasi itu kalian download dulu di sini linknya gue bakalan cantumkan di bawah nah, ini dia tampilannya jadi kalian jangan bingung dulu ya karena ada banyak file di sini kalian scroll dulu ke bawah dan pastikan ini versinya sudah terupdate guys jadi mungkin ke depannya kalau misalnya video ini kalian nonton di tahun berikutnya mungkin ini sudah update guys tapi sama saja guys ya nah, karena ini ada versi terbaru jadi ada banyak fitur tambahan lagi yang bisa dilakukan oleh aplikasi ini guys nah, ini bikin gue seneng juga ternyata ini aplikasi bisa digunakan sebagai webcam guys jadi HP kita itu bisa jadi webcam dengan aplikasi ini guys tapi caranya nanti gue bakalan jelasin ya mungkin di video-video selanjutnya dan di sini persyaratannya itu kalian hanya butuh Android 5 guys atau yang menggunakan API 21 ya, minimum Android 5 lah kalau HP HP sekarang sih rata-rata sudah Android 8 ke atas ya saya rasa ini worth it lah kalau untuk handphone-handphone yang sekarang guys nah, untuk downloadnya itu kalian scroll lagi ke bawah kalian cari Windows nah, ini dia Windows nah, kalian download ini di sini tapi kalau misalnya kalian pengguna Mac OS kalian downloadnya di sini guys kalian download file-nya ya, kalian download saja karena file-nya sudah aku download jadi gue skip dulu nah, selanjutnya kalian jangan lupa download juga aplikasi untuk suaranya guys nah, untuk suaranya itu hampir sama nama aplikasinya yaitu SNDCP atau yang bisa disebut SoundCopy biar lebih enak penyebutannya itu SoundCopy ya nah, di sini masih versi 1.1 nah, cuma untuk SoundCopy ini dibutuhkan Android 10 guys jadi kalau misalnya Android 9 atau Android 5 yang tadi seperti persyaratan untuk ScreenCopy itu itu nggak bisa guys, kalau misalnya Android 5 ya tapi kalau Android 10 itu bisa ini kalian baca requirement-nya itu persyaratannya itu adalah Android 10 dan selain itu, kalian harus install aplikasi VLC di komputer kalian nah, jadi aplikasi VLC ini adalah aplikasi pemutar video guys ya gue yakin kalian pasti familiar dengan aplikasi ini karena untuk mirroring audio-nya itu dia menggunakan VLC ini guys nah, kalau sudah kalian download kalian download lagi ScreenCopy-nya nah, di sini ada 2 ya nah, kalian download yang bagian ini nih jangan download cuma gini nih guys kalian download yang ini nah, kalian download yang ini file-nya itu sekitar 2,8 MB doang jadi kalau misalnya di total ini nggak sampai 30 MB guys nggak sampai 40 lah kalau di total dengan ScreenCopy ya oke, kalau sudah sekarang kita bakalan praktekin gimana cara menggunakan aplikasinya oke, jadi untuk cara menggunakan aplikasinya pertama-tama kita colokin saja langsung handphone kita dengan kabel data kabel data ini konek ke PC ya nah, konek ke PC guys jangan konek ke radio guys kalau misalnya ada allow access seperti ini kalian allow saja nah, sebelum menggunakan aplikasi ini kalian pastikan dulu handphone kalian itu USB di baginya sudah aktif cara mengaktifkannya itu cukup mudah kalian masuk ke setting habis itu masuk ke developer option atau mode pengembang kalau misalnya mode pengembang atau developer option ini belum muncul kalian masuk ke about phone dulu setelah itu ini gue pakai HP Samsung ya jadi setiap HP itu berbeda-beda caranya tapi intinya itu tetap sama guys jadi kalian masuk ke about phone atau tentang ponsel ya nah, setelah itu masuk ke software informasi nah, kalian ketik beberapa kali tab beberapa kali baseline-nya kalau misalnya pakai Xiaomi kalian tekan beberapa kali versi MIUI-nya atau color OS kalau di Oppo kalau misalnya di Vivo itu gue nggak tahu di Vivo apa ya pokoknya kalian itu harus tab-tab bagian ini nih kalau misalnya ini nggak bisa kalian coba aja tab-tab di tempat-tempat lain gitu guys nanti bakalan muncul informasi bahwa mode pengembang kalian itu sudah aktif nah, di sini gue pastikan di sini gue menggunakan Android versi 11 guys jadi ini sudah support dengan sound copy-nya ya karena di sini saya menggunakan Android versi ke-11 nah, kalau misalnya sudah aktif mode pengembangnya kalian masuk ke mode pengembang habis itu scroll ke bawah dan aktifkan USB debugging-nya yang ini nih kalian aktifkan USB debugging kalau misalnya permintaan seperti ini kalian yes aja oke sudah aktif yes lagi pokoknya di yes-yes aja gitu guys nah, kalau sudah kalian masuk ke aplikasinya yang ada di PC pertama-tama kita aktifkan dulu untuk screen copy-nya guys ya nah, screen copy-nya itu kalian ekstrak dulu file-nya ini adalah hasil ekstraknya kalian ekstrak dulu ya setelah itu kalian masuk ke yang aplikasi XC ini guys klik dua kali tampilnya bakalan seperti ini dan langsung aktif gini guys ini sudah aktif ya kalian lihat ini gue pakai silain nih ini guys ini delay-nya minim banget guys ya nah ini gue coba di hape yang speknya itu kurang kurang ya bisa dibilang untuk saat ini masih kentang lah saat ini masih kentang sih guys tapi ini sudah mulus banget ini mulus banget guys kalian lihat dan sekarang kita coba buka game ya nah karena ini hape yang sering dipakai anak gue jadi kita buka game yang bocah-bocah dulu guys nah ini dia ini tanpa delay ya bukan tanpa delay sih ya ada delay dikit cuma ini mulus banget guys mulus banget co berasa kayak pakai video capture gitu guys nah mantap banget co tapi disini kekurangannya audio itu masih belum ternyurur ya nah sekarang gimana cara mirror audionya oke ini kita balikin dulu nah sama seperti tadi kalian tinggal ekstrak saja file yang kalian download tadi yaitu sound copy kalian tinggal ekstrak habis itu kalian buka dan kalian langsung klik sound copy bed-nya ini guys sound copy yang format bed ini ya kalian klik nanti dia tampilannya bakalan seperti ini nah kalau misalnya ada permintaan di handphone kalian itu kalian tekan yes-yes aja guys nanti bakalan ada aplikasi sound copy di handphone kalian aplikasinya itu seperti ini nih seperti ini ini aplikasinya nanti bakalan muncul seperti ini jadi ini aplikasi untuk menghubungkan ya jadi ini kalian gak usah buka karena ini tidak kita tidak butuh ini kalian tidak usah buka nah kalau sudah kalian klik tampilannya itu seperti ini dan kalian cek di handphone kalian di notif kalian itu bakalan ada notifikasi untuk sound copy-nya guys ya nah disini keterangannya audio forwarding is enabled jadi ini sudah aktif guys sekarang kita coba apakah ini sudah aktif atau tidak kita buka lagi gamenya nah itu dia cuy yang kalian denger ini sound dari hasil mirror-nya guys ya nah kalau kalian denger secara real-time ya yang gue denger sekarang ini ada sedikit jeda beberapa 0,0 detik lah tapi itu gak terlalu berpengaruh guys yang gue lihat di hasil stream gue ya itu gak berpengaruh sama sekali masih nyaman banget untuk digunakan karena hasil mirror layarnya tadi kan ada sedikit delay juga walaupun gak sampai sedetik ya nah mirroring audio-nya juga ada sedikit ada delay juga tapi itu tetap sinkron dengan hasil layarnya guys dan caranya ini sangat mudah sekali guys ya jadi kalian bisa hemat beberapa ratus ribu atau bahkan 2 juta kalau gak salah Elgato 2 jutaan ya dengan menggunakan cara seperti ini guys tapi kalau misalnya ada budget lebih ya kalian pakai Elgato yang gak ada salahnya juga guys ya nah sekarang kita bakalan masukkan hasil mirror-nya ini ke dalam aplikasi OBS gitu guys nah disini gue pakai Screamlips OBS dan disini sudah konek otomatis ya tapi disini gue bakalan kasih lihat caranya pertama-tama ini gue hapus dulu ya nah kalian tambahkan source-nya disini habis itu kalian pilih Windows Capture Windows Capture kalian add source kalian tambahkan baru kalau perlu SCR CPY nah screen copy nah kalian pilih yang screen copy yang bagian ini karena ada 2 ya screen copy kalian pilih yang ini setelah itu kalian oke nah kalian tinggal besarin aja layarnya kalian disesuaikan layarnya nah seperti ini guys nah mantep banget dah pokoknya nah untuk audionya kalian tinggal atur aja ini audionya disini nih ini audio bawaan ya kalian klik setting habis itu properties nah disini gue pilih nah karena speaker gue cuma satu jadi gue pilih yang ini nih kalau yang speaker ini ini virtual audio guys gue yakin ini kalian gak ada ya kecuali kalau kalian pakai Facebook ya ini bakalan muncul kalian bawa ini dan kalian lihat ini sudah ada sudah terlihat ya ini tanpa delay guys enak banget pokoknya kalau mauin Mobile Legends enak banget co nah ush enak banget guys kayak ayam goreng oke guys jadi seperti lah cara memiroring audio dan layarnya gitu guys menggunakan kabel data doang guys dan menurut itu sangat bagus banget ya karena ini beberapa kali sudah saya pakai untuk live streaming di Youtube kalau misalnya kalian pengen lihat ya silahkan cek hasil live streaming gue terakhir kali nah itu gue pakai cara seperti ini nah yang namanya kelebihan pasti ada kekurangannya gitu guys pertama kekurangan yang paling fatal menurut gue ya untuk audionya kalau layarnya sih gak ada masalah sama sekali guys walaupun ada yang kayak nge-book itu gak jarang banget sih gue dapat nge-book ya tapi disini untuk audionya nah audio itu kita tidak bisa open mic gitu guys kalau misalnya kalian aktifkan mic kalian di dalam game nah itu audionya bakalan hilang jadi tidak bakalan termirror audionya tapi ada solusi lain yang bisa kalian gunakan kalau misalnya kalian pengen ngobrol bareng temen di dalam game ya kalian bisa menggunakan discord nah itu baru bisa guys kalian pakai discord di PC kalian atau laptop kalian itu sudah bagus ya kecuali kalau misalnya kalian pengen ngobrol bareng dengan publik nah ini ini masih jadi kekurangan lah dari sound copy ini guys tapi selain itu sudah tidak ada lagi menurutku ya karena sudah mantep banget sih solusi lainnya itu kalian bisa menggunakan kabel laus untuk memirror audionya kalau misalnya kalian pengen open mic di dalam game tanpa menggunakan discord ya bener-bener di dalam game kayak misalnya PUBG, Free Fire, ML atau game-game lain nah kalian bisa menggunakan kabel laus untuk cara ini gue sudah jelasin di video-video gue sebelumnya kalian cek saja kalau menggunakan audio bluetooth sama saja audio bluetooth bisa connect tapi tidak bisa open mic juga nah jadi semoga saja kedepannya screen copy ini eh screen copy sound copy ini bisa memperbaiki permasalahan tersebut kalau sudah bisa nah ini sudah perfect banget sih guys pokoknya Elgato mah terlempar ah enggak juga sih ya kalau misalnya kalian punya budget lebih untuk meningkatkan kualitas mirroring kalian lagi kalau misalnya ada budget ya kenapa tidak kan disini kita cuma ngomongin untuk start awalnya guys karena banyak streamer-streamer mulai yang masih berpikir wah untuk streaming sih kayaknya modalnya mahal ya karena harus pakai Elgato atau peratan-peratan lain dan ternyata enggak semahal yang kalian bayangkan yang paling mahal sih cuma HP dan komputer doang sih sama laptop ya oke jadi segitu saja video saya kali ini kalau misalnya kalian suka video-video ini silahkan like dan kalau misalnya kalian ada rekomendasi video yang pengen gue bahas ya kalian komen saja di bawah atau kalian punya request-request tertentu ya kalian komen saja di bawah oke Assalamualaikum Wr Wb sub indo by broth3rmax